Intro Assalamualaikum pemirsa apa kabar semua semoga kalian dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini Dapur Nurmil akan membagikan cara bagaimana membuat olahan pare yang enak Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Kalian pasti penasaran kan? Biar gak penasaran, yuk tonton video berikut ini Ambil pare kemudian potong ujungnya, bagi pare menjadi 4 bagian Kemudian keluarkan bijinya dan daging pare yang berwarna putih Daging pare yang berwarna putih ini sangat pahit pemirsa Makanya harus dikeluarkan Siapkan tahu seberat 500 gram kemudian haluskan dengan garpu Masukkan tahu ini ke dalam kain lap yang bersih Kemudian peras airnya sampai tahunya benar-benar kering Masukkan tahu yang sudah diperas airnya ke dalam wadah Kemudian siapkan 100 gram tepung tapioca Masukkan setengah sendok teh lada bubuk ke dalam tahu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu rasa jamur 1 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian aduk-aduk Tahunya sampai benar-benar tercampur rata Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk sapi Kemudian aduk sampai rata Pecahkan 1 butir telur Kemudian aduk-aduk Tambahkan 100 gram tepung tapioca Aduk-aduk sampai merata Tambahkan 1 sendok teh gula pasir Kemudian aduk kembali Ambil pare yang sudah dipotong-potong Kemudian isi dengan adonan tahu Isi sampai penuh ya, pemirsa Oh iya, sebelum kita lanjut ke video berikut Bagi yang belum subscribe Silahkan di-subscribe ya Setelah semua pare terisi Dengan adonan tahu Letakkan potongan cabai di atasnya Kemudian siapkan panci pengukus Nyalakan kompor Dan alas pancinya dengan daun pisang Setelah air mulai mendidih Maka masukkan pare satu persatu Tutup pancinya dan masak Sampai 30 menit Ini dia pemirsa parenya yang udah mateng Ambil 4 buah cabai keriting Dan 3 siung bawang putih yang sudah dikukus Kemudian tambahkan sedikit garam Ulek sampai halus Tambahkan satu keping gula merah Kemudian ulek kembali Masukkan satu setengah centong sayur Kacang tanah yang sudah digiling halus Kemudian ulek kacangnya Tambahkan sedikit air asem Ulek sampai tercampur rata Ulek sampai kacangnya benar-benar halus ya pemirsa Kemudian tambahkan sedikit air Aduk-aduk kembali Tambahkan saus kacang pada Olahan pare ini Agar rasanya lebih nikmat Ini dia pemirsa Olahan pare dan saus kacang yang udah jadi Olahan pare ini tidak hanya enak Tapi juga sangat bergizi Karena mengandung serat yang tinggi Oh iya pemirsa Jangan lupa dukung channel ini Dengan like, subscribe, dan share ya Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini Happy cooking Thank you Thank you Terima kasih.